Intro Halo semuanya, selamat datang di video tutorial dari channel Iwangyo Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengecek persentase pelagiat dari sebuah karya tulis baik itu artikel, makalah, tugas akhir, ataupun skripsi dengan menggunakan aplikasi Pragyarism Checker X Jika teman-teman belum punya aplikasi Pragyarism Checker X ini teman-teman bisa download aplikasinya ini di link yang kami sediakan di deskripsi video ini Untuk penginstalan aplikasi ini sendiri, sudah kami sertakan langkah-langkah penginstalannya di dalam satu paket master aplikasi ini Bagi teman-teman yang ada masalah baik dalam proses download ataupun penginstalan aplikasi ini teman-teman bisa hubungi kami via email atau silahkan berkomentar di kolom komentar Untuk menggunakan aplikasi ini, komputer harus terkoneksi dengan jaringan internet disarankan dengan koneksi internet yang cukup baik agar proses pemeriksaan pelagiatnya berjalan dengan lancar Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu siapkan file word atau pdf yang akan kita periksa persentase pelagiatnya Kemudian buka aplikasi Pragyarism Checker X ini yang sudah diinstal Klik pada menu Online Plagiarism Lalu Load Dokumen yang akan dicek pelagiatnya Kemudian tunggu sampai proses copy text dari file ke aplikasi selesai Setelah itu, klik Analyze Key Proses check akan memakan waktu yang cukup lama Tergantung file yang kita cek pelagiatnya Berapa lembar, jumlah paragraf, dan kata-katanya Semakin banyak, maka akan semakin lama prosesnya Tunggu proses hingga selesai Setelah proses selesai Aplikasi akan memunculkan secara otomatis file berupa dokumen word Yang telah diblok beberapa paragrafnya Dimana Paragraf yang diblok ini mengandung tingkat kesamaan atau pelagiat dengan artikel lain yang ada di internet File ini sangat berguna dalam proses pengeditan atau mengurangi persentase pelagiat File ini juga bisa disimpan atau langsung dicetak sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian Di akhir proses, kita ditampilkan dengan diagram lingkaran Dimana bagian diagram dibagi menjadi dua Bagian yang berwarna hijau muda adalah persentase keunikan sebuah artikel atau tulisan Sedang bagian yang berwarna biru tua adalah persentase kesamaan atau pelagiat dari sebuah artikel Demikian tutorial ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memerlukan Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau request Silahkan tulis di kolom komentar Dan bila teman-teman berkenan Silahkan klik tombol share, suka, dan subscribe akun kami Untuk berlangganan video tutorial lainnya Salam dari kami Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati